Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya Hubungan tingkat depresi dengan interaksi sosial pada lansia di BPSPW Budilu Hurbantul, Yogyakarta Pemerintah mencatat Yogyakarta merupakan kota yang memiliki jumlah lansia tertinggi di Indonesia jumlah lansia mencapai 13,4 persen 4 persen pada tahun 2015 meningkat 14,7 persen di tahun 2020 dan 19,5 persen di tahun 2030 Umur harapan hidup UHH rata-rata di Kabupaten Sleman paling tinggi di Indonesia Menurut BPS 2010, UHH di penduduk di Kabupaten Sleman mencapai 7,5 tahun Sedangkan UHH di tingkat konfinsi DIA adalah 7,32 tahun Ada pun jumlah penduduk usia lanjut 45 sampai 59 tahun Sejumlah 53,136 jiwa dan penduduk lansia lebih besar dari 60 tahun Ada 55,996 jiwa Dari total penduduk 1,956 jiwa di DIA Sleman 2011 Setelah seseorang memasuki tahap lansia Maka penurunan fungsi kognitif dan psikomotor Hal ini mengakibatkan perubahan aspek psikososial yang berkaitan dengan kepribadian Itu menurut Sertarto dan Ismolog 2008 Rikkes Des tahun 2013 menyebutkan bahwa jumlah kejadian gangguan mental, emosional, paralansia lebih tinggi daripada kelompok umur lainnya Depkes 2013 Satu contoh masalah yang sangat nasib akibat depresi di kalangan lansia adalah bunuh diri Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 7 Desember 2019 di BPSTW Budiluhur, Bantul, Yogyakarta Data yang didapatkan lansia berjumlah 95 orang Rata-rata lansia berumur 70 sampai 90 tahun Yang tinggal di BPSTW Budiluhur, Bantul, Yogyakarta Sesuai hasil wawancara yang didapatkan dari pengurus Palai Pelayanan Sosial Tresnaverda Budiluhur, Bantul, Yogyakarta Mengatakan ada 25 lansia yang mengalami depresi ringan Ada 39 lansia yang mengalami depresi sedang Dan adalah 18 lansia yang mengalami depresi berat Apakah ada hubungan tinggal depresi dengan interaksial pada lansia di BPSTW Budiluhur, Yogyakarta? Tujuan di sini ada tujuan umum sama tujuan khusus Tujuan umum mengetahui hubungan antar tinggal depresi dengan interaksi sosial pada lansia di BPSTW Budiluhur, Yogyakarta Tujuan khusus ada dua Untuk mengetahui tinggal depresi lansia yang tinggal di BPSTW Budiluhur, Yogyakarta B. Untuk mengetahui interaksi sosial di BPSTW Budiluhur, Yogyakarta Menfaat ruang lingkup Di sini materi, ruang lingkup materi ini berhubungan dengan keperawatan jiwa Waktu penelitian, bulan Desember 2019 sampai Desember 2020 Responden lansia, tempat penelitian Penelitian ini dilakukan di BPSTW Budiluhur, Yogyakarta Manfaat penelitian, manfaat teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengatuan pada umumnya Dan dapat dipergunakan menjelaskan hubungan depresi dengan interaksi sosial pada lansia Manfaat praktis Yang pertama ada bagi peneliti Yang kedua bagi stikis wirahusada Yang ketiga bagi lembaga BPSTW Budiluhur, Yogyakarta Yang keempat bagi peneliti selanjutnya Keesnian penelitian di sini Ada tiga penelitian yang saya ambil Yang pertama, Relawati A Judulnya hubungan antara tingkat depresi dengan interaksi sosial pada lansia di Pantibreda, Darmapati, Surakarta Hasil penelitian menunjukkan Dari 55 lansia tingkat depresi lansia di Pantibreda Dharma Surakarta sebagian besar adalah ringan Sebanyak 55 persen Sedangkan interaksi sosial sebagian besar baik 56 persen Uji statistik menunjukkan B sama dengan 0,01 Sehingga disimpulkan ada hubungan antara tingkat depresi dengan interaksi sosial pada lansia Yang kedua di SIS 2015 Judulnya hubungan interaksi sosial dan tingkat depresi pada lansia di Pantibreda, Darmapati dan Tinas hasil uji scare menunjukkan bahwa ada hubungan bermakta antara sosial dan tingkat depresi pada lansia dengan 0,00 lebih besar lebih kecil dari 0,05 yang ketiga R 2017 judulnya hubungan depresi dengan intrek sosial pada lansia di desa Tambosien atas kecamatan Gawangkuan Barat hasil uji statistik jisker des dengan tingkat kepercayaan 95% 0,65 dan diperoleh 0,03 lebih kecil dari 0,05 terangka teori terangka teori disini ada depresi tingkat depresi dibagi menjadi tiga ada depresi berat depresi sedang depresi ringan tingkat depresi disini ada interaksi sosial interaksi sosial faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial disini yang pertama ada identifikasi kedua faktor sugesti identifikasi sedangkan tingkat depresi faktor yang mempengaruhi tingkat depresi yang pertama dimensi biologis dimensi psikologis dimensi sosial-kultural terangka konsep disini ada variabel bebas sama variabel terikat variabel bebasnya tingkat depresi langsia variabel terikat interaksi sosial langsia yang pertama faktor imitasi faktor sugesti faktor identifikasi sama simpati ketiga metode penelitian yang pertama jenis penelitian jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik yang artinya survei atau penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan itu terjadi dengan pendekatan cross-seksional atau itu antara variabel independen dan dependen waktu dan dekatan persamaan itu menurut Noto Oknojo 2012 waktu dan lokasi penelitian pengamaran data telah dilaksanakan pada bulan April 2020 sampai Januari 2021 di BPSTW Budi Luhur Bantul Yogyakarta populasi dan sampel penelitian populasi dalam penelitian ini adalah 95 orang rata-rata lansia berumur 70-90 tahun sampel dalam penelitian ini sebanyak 77 responden mari aja disini ada definisi operasional tingkat depresi ini definisinya depresi adalah kondisi yang muncul ketika seseorang merasa sedih yang mendalam sehingga berdampak negatif terhadap pikiran tindakan perasaan dan kesehatan mental seseorang sedangkan interaksi sosial interaksi yaitu hubungan sosial yang baik antara individu satu dengan individu yang lain ataupun individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok ini alat ukur pakai questionnaire pakai questionnaire kategorinya kategori tingkat depresi adalah berasa sedang ringan sedangkan kategori internet sosial baik cukup kurang uji kesahian dan keandalan dalam penelitian ini uji kesahian dan keandalan tidak dilakukan karena questionnaire penelitian akan dilakukan uji ekspert dokumen oleh para pakar yang ahli dalam keperawatan gerontik dengan cara dengan cara nilai perhitungan akhir skor CV1 sama dengan CV1 tambah CV2 dibagi dua dikatakan valid jika nilai skor CV1 lebih besar dari 0,80 penelitian sudah melakukan uji ekspert dokumen dari tanggal 29 Juli sampai 6 Agustus 2020 dengan dua pakar yang ahli dalam keperawatan gerontik biasanya yang pertama ibu murgi yang kedua ibu asda pengolahan dan analisa data analisa data analisa data yang digunakan ala usaria dan analisis bivariat analisis bivariat dilakukan menggunakan spermen reng ini bab 4 hasil dan pembahasan karakteris di umum responden dapat diketahui usia responden di BPSDW Budi Luhur Bantulur Jakarta yang pertama usia 65-74 tahun sebanyak 48 responden jenis kelamin responden paling banyak perempuan sebanyak 51 responden pendidikan responden paling banyak berpendidikan tidak tamat SD sebanyak 46 responden agama responden sebagian besar adalah agama Islam sebanyak 68 responden analisis udivariat yang pertama ini variabel itu tingkat depresi sebagian besar berada di kategori sedang sebanyak 62 responden sedangkan ringan 15 responden interaksi sosial sebagian besar berada di kategori cukup sebanyak 61 responden baik 7 responden kurang 9 responden analisis uji bivariat menunjukkan bahwa tingkat depresi sederang sebanyak 62 responden dimana interaksi sosial baik sebanyak 7 responden cukup 46 responden kurang 9 responden sedangkan tingkat depresi ringan sebanyak 50 responden 15 dimana semuanya berada dalam kategori interaksi sosial cukup hasil uji spemen reeng didapatkan nilai 0,787 lebih besar dari 0,05 sehingga dikatakan tidak ada hubungan kesimpulan yang pertama tingkat depresi pada nansia di BPSTW Budi Luhur Bantul Yogyakarta sebagian besar masuk dalam kategori sederang sebanyak 62 responden interaksi sosial yang paling tinggi berada di kategori cukup sebanyak 61 responden yang ketiga tidak ada hubungan antara tingkat depresi dengan interaksi sosial pada BPSTW Budi Luhur Bantul Yogyakarta dibuktikan dengan nilai B 0,78 lebih besar dari 0,05 saran yang pertama bagi BPSTW Balai Pelayanan Sosial Tresna Warda Bantul Yogyakarta pengelola diharapkan lebih memperhatikan lansia yang berada dalam kategori kurang bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan pelatihan lebih mendalam tentang faktor-faktor yang pengawih depresi lansia yang sifatnya kualitatif menggunakan teknik wawancara atau observasi atau peneliti langsung atau teknik yang lain selain kursioner agar didapatkan data lebih lengkap bagi transisi penghuni BPSTW diharapkan selalu menjalin interaksi sosial yang baik bagi penghuni pantil lainnya terima kasih Bapak Ibu mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian sudah selesai ya Novantry terima kasih kembalikan lagi ke judul semula kemudian kemudian Terima kasih.